Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang di channel NinoDin Kita akan memulai pembelajaran CSS kita Ini adalah video yang kedua Kita akan membahas penempatan dan Sintak CSS itu Oke ini yang akan kita bahas Pada video ini Di penempatan itu nanti Di mana kita bisa menuliskan CSS Disini ada 3 Ada inline Ada internal Ada internal Ada external Nanti untuk Inline Ini cara pembelisannya berbeda Untuk internal dan external Sama Hanya tempatnya aja yang beda Oke kita mulai dari yang Inline ini Di inline itu Nanti kita menuliskan CSS Langsung pada Dan kita SD card SD card Bimproject Belajar CSS Belajar CSS Belajar CSS Belajar CSS Di dalamnya ada 4 tangan Sintak saya memiliki file Isinya seperti ini Nah Nah pada Saya buat Bimproject Dulu Penempatan CSS yang pertama Itu bisa secara inline Inline itu Yaitu Sintak CSS Langsung ditaruh Langsung ditaruh Di Elemen Yang ingin kita di CSS Misalkan Misalkan elemen Yang pertama ini Ini Untuk cintaknya Yang tempatnya adalah Inline Itu menggunakan Atribut Style Nah ini Style Terus Isinya adalah Berupa property dan value Properties ini Misalkan Color Property Seperti kemudian Value nya Drag Misalkan Nah seperti ini Kalau kita coba tampilkan dulu tanpa CSS Ya cut Control E Nah ini yang Tek Awalnya Sebelum kita beli CSS Kita coba lihat Nah tampilnya seperti ini Yang tempatnya adalah Inline Save Kita lihat Nah Teknya merah Kita lihat Kita lihat Nanti CSS Inline Ini adalah Contoh tempat CSS Inline Itu caranya Cara penulisannya Menggunakan Atribut style Pada elemen Sebut Yang value nya adalah Property Dan value Selanjutnya Internal Internal itu Nanti kita menggunakan Pack Elemen Nah Menggunakan Elemen style Yang ditaruh di Elemen head Kemudian Isi dari Elemen tersebut adalah Selektor Property Dan value Oke langsung kita praktekkan aja Udah editor nya Jadi untuk Inline Ini kita membuat Elemen style Di Heads ini Style Menurut Sebelum Kita kasih kelas dulu ini nanti kita bahas di selektor hijau disini ada selektor nah ini selektor ini selektor property value kita lihat dulu sebelumnya kita beri kita cut ctrl x save ini ada kekambilan yang tadi yang hijaunya aja beliau dan kita beri css inline alkan inline internal atau m update kita lihat nah update nya berubah hijau kita beri ulangan css internal kemudian css external ini kita menuliskan css itu di file lain jadi nanti kita membuat file baru dengan extensi css nah di dalamnya itu berisi selektor property dan value yang akan kita gunakan yang akan kita gunakan nanti adalah eksternal ini di biar biar terpisah antara bahasa struktur dan bahasa struktur dan bahasa struktur ini juga sama pertama kita kasih kelas dulu untuk selektor nya kelas nya biru kita lihat dulu sebelum kita kasih css nah ini masih hitam kita buat file baru dalam satu file kalau dalam project project nanti biasanya ada di order accept ini kita masih belajar basic kita buat satu file dengan index nya ini tangan perkas baru kita kasih nama subtile ini extensi nya adalah gss nah di sini di bagian target ini kita buat elemen link link ini file index nya ini kita arahkan ke gini file gss nya jadi bisa langsung kita tuliskan style .gss nah dengan link ini file index ini juga terkoneksi dengan file ini nah sekarang kita bisa menuliskan gss di style ini bisa link top nya nah tadi belas tuan dulu biru yang artinya ini ini ada tit nya berubah menjadi hiru gss 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 gsm gss gnawan gss gsm gsm gm Inland dan yang internal ini Kebayang nanti kalau misalkan konten kalian banyak Panjang kayak sampai kebawah misalkan Kalian ingin menuliskan CSS itu sulit Atau mencari yang mana Bahkan bagian yang di bawah Ya setarnya sini ada di atas Atau yang inland misalkan Nanti masih cari yang mencari Nah yang external ini lebih memudahkan Jika project kita itu sudah besar Kodenya sudah banyak Jadi bahasa struktur bahasa HTML nya Terbisa dengan bahasa HTML nya Terbisa dengan bahasa CSS nya Kenapa kita menggunakan yang external Oke sampai disini video kali ini Saya simpulkan lagi Untuk penempatan CSS Dan syntax nya Itu ada tiga Pertama adalah Inland seperti ini Jadi elemen mana yang mau kita kasih CSS CSS nya langsung dikulis disitu Syntag nya adalah Attribute nya style Value nya berupa Property dan value Property CSS dan value Ini untuk yang internal 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 ini File CSS nya tetap ada dalam Satu file Karena ditulis di dalam elemen Lain Elemen style yang ditaruh di head Seperti ini yang hijau Secara penulisannya Di dalam file tersebut Berupa selector Property dan value Ini untuk yang internal Kemudian yang ketiga adalah External Itu ditulis dalam file lain Yang extensi nya adalah CSS Ini file lainnya Extensi nya adalah CSS Kemudian dihubungkan melalui Link Elemen link Yang hard drive nya menuju ke File ini Sintag nya sama Dengan yang jembal tadi Berupa selector Di dalamnya adalah Ada value Di dalamnya ada property dan value Dan hasilnya seperti ini Oke terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa